Hai lagi berada di samsat kabupaten Madiun nah sini ya Oke kita pulang perjalanan pulang panas sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andi setihan toko dalam video kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di komentar pertanyaannya seperti ini saat belok itu kadang-kadang saya enggak mau nggak menginjak pedal sama sekali baik pedal gas maupun kopling maupun rim kadang-kadang seperti itu jadi enggak menginjak pedal gas sama sekali Apakah itu mesinnya tidak mati pertanyaan seperti itu ya Hai jadi ketika belok ataupun dalam keadaan tidak belok pedal gas tidak diinjak sama sekali mesin Apakah tidak mati ada pertanyaan seperti itu Nah kita jawab aja ya langsung aja tak kopling menu pindah gigi satu kiri depan Hai coba entry kita tarik ya kita tarik kita pencet kaki kanan standby di rim nah kalau standby ternyata nggak nggak mundur sama sekali atau nggak jalan mobil berarti aman ini jalannya datar berarti ya kalau seperti ini tinggal kita lepaskan kopling aja perlahan ya angkat kopling 1 mili 2 mili 3 mili 4 mili ditahan sudah mulai jalan ditahan ya kita mulai muter kita mulai muter sudah penuh utaranya Hai sudah penuh utaranya kopling kita rem kita mundur dulu angkat kopling pelan-pelan kalau sudah jalan kita arahkan kita arahkan ke kanan karena ingin mengarah ke kanan ini Oke persiapan ini buat pindah gigi satu lagi kiri depan angkat kopling angkat rim banget klik pelan-pelan nah sampai jalan kalau udah jalan kita putar ya kalau udah jalan kita putar Hai ditahan ya ditahan dulu nah baru dilepas enggak mati ya mesin ya ini jawabannya enggak ditekan sama sekali enggak mati kalau mobil injeksi seperti ini biarin aja udah jalan seperti ini guys ya kita biarin aja udah jalan nah kalau sudah mau berhenti kita rem pelan-pelan remnya baru kita kopling Oke kita tunggu dulu eh 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 oke eh 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 neo eh apa eh 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 ehaimer hari ini Second floor eh 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 dah nendek dikasih kok enggak anu, enggak mau dikasih ya ternyata, oh tukang tukang parkirnya enggak mau dikasih ya udah enggak apa tarim kita kopling kalau sudah pelan ya, tarim dulu baru kalau sudah pelan di kopling tarik handbrake aja, belakang sudah ada mobil ya, sudah ada truk itu belakang saya, kita tinggal santai-santai istirahat kaki kalau masih belajar ya mungkin takut enggak bisa gerak cepat ya enggak popo kita standby misalkan di kopling terus terus standby di gigi satu biar enggak buru-buru ya karena di daerah sini rata-rata kalau kurang cepat kita dibel dari belakang ting-ting-ting gitu ya kalau kita lama-lama ini masih masih lama ya jadi ketika dilepaskan semua pedal enggak diinjak sama sekali selama itu mobil jalan dan gigi satu atau dua dan seterusnya itu mobil enggak akan mati ya terutama gigi satu gigi satu itu dilepas semuanya oke nggak cepat itu mobil enggak akan mati mesinnya nggak diinjak sama sekali semua pedal ya itu jawabannya sudah saya jawab tinggal prakteknya waktu bilok biasanya bilok pelan ya tadi sudah saya praktekkan tapi jalan lurus tadi ya dan kanan pindah gigi tiga masihnya kenceng banget hai 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 dengan karimun hari untuk kecil sekali ya saya mendadak ini kesalahnya saya mendadak ini namanya kenapa kok saya Lampu Hazard karena belakang saya truknya kenceng banget ya ini ini lampu sennya mendadak ya soalnya tadinya nggak nggak ada lampu sen ya mendadak lampu sennya kenapa itu mobilnya kebel-kebel saya padahal tidak geser sedikitpun kita belum bisa praktek karena belum menemukan bilokan tapi aja sudah saya praktekkan dalam keadaan jalan tadi ya jalan pelan tadi ya di karimunnya lampu sennya mendadak kayaknya mendadak atau nggak ya seingat saya mendadak ya sehingga saya langsung Lampu Hazard karena berhenti mendadak dia belakang saya truk tadi ya takutnya truknya nggak nggak mampu ngerim gitu oh CRV nya langsung nyerobot ya CRV sama Datsun ini langsung nyerobot itu berbahaya itu mau nyerobot kanan deh sebenarnya itu nggak boleh ya membahayakan yang lain tapi ya seperti itu kalau di jalanan di daerah sini ya sudah kayak menjadi yang hal biasa ya sering melihat hal seperti itu tidak usah kaget ya terutama ya yang saya tahu di daerah saya sendiri oke kalau ini boleh kita nyalip dari sebelah kiri ya oh maaf ternyata ada bus ya kita tengok ada bus ternyata oke kita tengok lagi kiri aman kita mendahului kita rem dulu kita rem dulu kita rem lagi kita rem lagi ada agia masuk agia GR ini oh ini GR sih yang model selama sudah ada ya agia GR kalau yang model sekarang agia apa ya namanya ini agianya sebelah mana ini sebelah kanan kita mau masuk desa aja ya biar mencari ganggang sempit banyak kalau disini kalau jalan lurus terus nanti lurus aja ada belokannya tidak begitu terdapat belokan ya ini kita rem kita kopling kita pindah gigi satu ya agak serong ini ya cuma disini ramai sekali angkat kopling aja angkat kopling aja pelan-pelan udah masuk ya ini angkat kopling pelan-pelan kita masuk nah ini gak digas ya udah jalan ya mobil bentar kita cari lagi contoh yang bilok aja oh ini ini bilok ini kita rem kita rem kita rem dulu nah kita biarkan seperti ini ini bilok posisinya oh maaf kita rem terlalu kenceng ya ada sepeda motor jadi gak nah intinya dilepas pun tidak akan masalah ya tadi karena terlalu kenceng saya rem oh iya gigi dua kita coba disitu gigi satu aja biar agak pelan gitu ya nah depan situ ya tas dan kanan bentar bentar ini posisi masih di gigi dua kalau gigi satu lebih pelan lagi biar lebih pelan nah rem kopling kalau sudah berhenti seperti ini berhenti ya ini pindah gigi satu oke angkat kopling pelan-pelan angkat kopling pelan-pelan ya ini gak digas sama sekali gak digas gak di dilepas kopling lepas gas tetap aja jalan ya mobil ya ini gak di injek sama sekali pedalnya ya tetap jalan oke kita tambahin terlalu pelan juga tapi pelan banget nanti terlalu pelan lepaskan kita lepas seperti ini gak gak akan tanpa itu gak akan mati mesinnya rata-rata mobil injeksi karakternya seperti itu nah tinggal masalah powernya seberapa kuat tenaganya itu terbiasanya tergantung CC ini CC 1500 memang agak powernya lumayan gede ya lumayan besar powernya kalau yang Rio 1200 itu agak sedikit powernya tapi tetap bisa seperti itu ini menjawab pertanyaan bisa ya gak mati mesinnya bisa gak mati mesinnya terutama gigi 1 terutama gigi 1 gigi 3 apalagi gigi 3 kayak gini gak mati mesinnya oke kita rem dulu ya ini kencang ini mobilok kita pindahkan gigi 2 oke lepaskan semuanya kita rem pelan-pelan dulu ya kita rem pelan-pelan karena ini jalan rame kita gak bisa lepas langsung pindah gigi 1 ya ini kita berhenti kan kita pindah gigi 1 angkat kopling pelan-pelan kita mulai masuk pelan-pelan lihat kanan kiri mulai masuk pelan-pelan mulai masuk pelan-pelan nah kita lepaskan fullnya ini gak akan mati mesinnya nah sekarang kita ambahi gas gitu guys pindah gigi 3 udah terjawab pertanyaan kedua eh pertanyaannya pertanyaannya cuma satu ini ya dalam video ini langsung beberapa pertanyaan terlalu membingungkan nanti videonya tapi itu makmah khawatir saya tiba-tiba belok ke kanan nah itu akan berbahaya posisi klik 4 pindahkan gigi 5 di sini di sini gak ada indikator mode ECO ya kalau di Brio Pansa itu ada dan Calaya Toyota Calaya juga ada yang atau bergiatan hai 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 теперь langsung kita lihat depan kita intip ya kalau mau nyalet kita kurangi dulu gigi 4 kisah kanan belakang aman depan aman kita mendaunui kembali ke pelacur lagi karena jalannya kecil kita untuk bergerak sedikitpun kita sebaiknya dikasih lampu set agar belakang juga waspada kalau kita mau bergerak sudah keundukan ini kita rep agak gini ya karena keundukan kita lepasan kalau kecenggai gini otomatis nggak mati mesin kalau pelan gigi 1 juga nggak mati mesin ya nanti kita coba lagi di lingkungan yang sudah masuk desa saya jadi lingkungan di desa saya kalau belum masuk desa ya masih lurus terus jalannya hai 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 ini terpatannya tarik mulai-pelan kita kurangi agak melapat nah depan ini ada tanjakan ini, coba kalau belakang saya gak ramai kita berhenti di tanjakan sini lihat belakang saya aman aman, oke kita berhenti di tanjakan sini ya kita berhenti oke kita pindah gigi satu ya berhenti, pindah gigi satu angkat kopling, padat sampai getar nah udah begetar ya pindah gas ini cara berhenti sebentar di tanjakan praktek berhenti sebentar di tanjakan oke, pindah gigi tiga pindah gigi empat terpihanya nyalip pindah gigi lima oke, kita rem dulu pelan-pelan kita pindahkan gigi empat biar terbantu engine brake juga ya oke, menghindari lima kita mulai mau belok ke kiri kita pindahkan gigi dua saja ya kita lepaskan semuanya nah, ini ya gak akan mati mesin ya kita lepas semuanya seperti ini saya helen mobil ya ini gigi dua sehingga jarannya agak kenceng ya kalau lebih pelan lagi gigi satu nanti gigi satu lebih pelan ini gak saya gas gak saya pencet pedal manapun ini ini sudah praktek asli ini gak dipencet pedal manapun mobil itu jalan ini sampai sana pun akan tetap jalan ya tapi ya pelan naik gini biar gak terlalu pelan tambah gas ya biar gak terlalu pelan kalau terlalu pelan nanti perang enak kalau pelan banget pindah gigi satu saja ya oke masih ada kendaraan itu ada motor kita tunggu pencet gigi satu ya kita lepas ya maserin lempas kopling pelan-pelan pas kopling pelan-pelan seperti ini ya mobil gak akan mati ini kita biarkan seperti ini udah jalan ya oke kita mau belok ke gang sempit ini ya oke kita ambil haluan kanan dulu ambil haluan kanan setelah itu langsung puter ke kiri pelan-pelan puter ke kiri gak digas sama sekali ya kita gak ngegas sama sekali seperti ini cuma kita harus persiapan ngerem aja ini panas kita mundur dikit gak terlalu panas kurang mundur udah cukup lalu mundur kayak ini buat jalan ya lalu mundur kayaknya kita lihat josepion udah sini aja sampai disini dulu ya video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati